sudah bisa oke sudah bisa oke kelihatan ya ini pertemuan ke 6 ya harusnya ya betul oke 6-28 ya oke oke Perang berikutnya setelah terakhir kita bahas Perang Badar ya adalah Perang As-Sawir yang dikatakan oleh Imam Al-Waqidi tapi kemudian Perang As-Sawir Perang As-Sawir, Perang As-Sawir ini di tahun ke-2 Hijri yang masih kemudian Perang Koroh-Koroh Perang Koroh-Koroh nama lainnya Perang Al-Qudr itu mawazan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Sulaimin Bil-Qudri Perang Koroh-Koroh itu nama lain Perang Koroh-Koroh nama lain setahun atau sebulan setelah jadi berarti kalau Perang As-Sawir di bulan Tul-Hijjah berarti Perang Koroh-Koroh di bulan Marok dan Perang-Perang kecil seperti ini tetap disebut Perang karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut kadang ada kontak fisik, kadang tidak ada kontak fisik semuanya tetap disebut Perang karena definisi Ghazwah yang definisi Ghazwah adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta Perang Wazwatu Sayyuk sendiri itu adalah ketika Abu Sufya salah satu tokoh Quraysh itu karena Abu Ja'al sudah meninggal maka tokoh berikutnya Abu Sufya seperti diketuakan di Mekah walaupun ingat, penting dipahami konsepnya orang Quraysh itu tidak punya pemimpin tunggal orang Quraysh tidak punya pemimpin tunggal dan ini termasuk Sunnah Jahili termasuk kebiasaan Jahili termasuk pemimpin tunggal jadi kalau dalam Islam jangankan suatu kota jangankan suatu bangsa orang pergi safar bertiga saja mesti menulis pemimpin bagaimana hadith Maka kitab Al-Masail Al-Jahiliyah Syah Muhammad bin Adluwah di antara ciri khas di waktu Jahiliyah adalah tidak punya pemimpin mempunyai tujuh di antara ciri khas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga mereka hanya punya Daruna 2 itu kumpulan ketua-ketuanya tapi gak ada siapa pemimpin Mekah? gak ada makanya Nabi soal-soal ketika ingat ya ketika bangunan Ka'bah umur 35 tahun itu kan gak ada yang menengahi karena gak punya pemimpin tunggal ya kan? ingat teman-teman kalau punya pemimpin tunggal kan gak perlu nunjuk orang saya pemimpin ngampung ya kadang pakai pusia kadang ya tidak jelas tapi sepeninggal pasca perang badan mereka akhirnya seperti punya pemimpin itu Abu Sufyan sosok Abu Sufyan rojahu'an saat ini belum muslim nah Abu Sufyan itu dia berjanji tidak akan cukur rambut sampai membalas mandi bahkan mandi akhirnya Abu Sufyan itu pergi ke tempat ya dekat Madinah tapi kemudian para sahabat termasuk Rasul Salah dan menghadang pergi ke sana dan perang sawik tapi kabur ya orang-orang musyidikin kabur dia meninggalkan gonimah berupa sawik sawik itu makanan terbeda di gantung tepung gitu sawik oke kemudian perang Gotofan Perang Gotofan terjadi bulan robil awal tahun ke-3 kita bergeser tahun ke-2 tahun ke-3 teman-teman bagus bikin timeline-nya kalau ada yang bisa bikin grafiknya bagus banget saya akan berterima kasih dan sangat apresiasi itu bikin tabelnya tabel berdasarkan apa yang kita pelajari di mata penting dibikin tabelnya oke harapan saya ada yang inisiatif diri meningkas bikin tabel gotofana orang gotofan gotofan ini sendiri kabilah di utara Madinah kemudian dia termasuk di luar orang musyidik di luar Madinah jadi saat itu memang gak semua orang tinggal di kota gak semua banyak malah masih nomaden termasuk suku-suku kecil gini nah cuma perang gotofan itu terjadi di wilayah utara Madinah utara Riyad di utara Riyad hari ini disebut dengan provinsi Kosim di daerah itu itu perang gotofan itu Arab Saudi bagian agak tengah kalau Arab Saudi bagian kiri bagian barat disebutnya Arab Saudi barat disebutnya hijaz ini istilah-istilah siraf klasik Arab Saudi bagian barat disebut hijaz kota terpentingnya Mekah Madinah tab kemudian Jeddah to'if itu hijaz kemudian ada Arab Saudi bagian tengah yaitu disebut Najd Riyad dan Kosim kemudian wilayah timur kadang ada Bahrain seringnya disebut Bahrain oke atau Ahsa hari ini disebut provinsi Syarti provinsi Assyarti di Arab Saudi ada 13 provinsi oke perang gotofan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sana terjadi perang gotofan dan pulang kembali dan lumayan jauh perang gotofan karena terjadi jauh di Najd konek bis saja itu 9 jam konek bis dari dari Mahkamah Madinah ke Riyad dan jam 12 jam standarnya 12 jam paling cepat kalau lembut 9-10 jam jadi Anda bisa bayangkan sangat apa namanya besar sekali berjuang sudah berasa dan memang tadinya mereka minta dikirim ini wilayah Najd banyak orang-orang suku-suku yang tertarik masuk Islam ada yang kerapur ada yang sungguh-sungguh sebagai mereka minta dikirim Ustadz tadi kirim tapi dibunuh Alhamdulillah Nabi Sallallahu mengiring pasukan kerajaan untuk melawan mereka kemudian perang berikutnya perang Bani Sulaim Bani Sulaim sebetulnya perang kor-kora itu Bani Sulaim itu makor-kora tapi dua kali jadi perang pertama dengan Bani Sulaim itu disebut perang kor-kora oleh penulis tadi perang Al-Qudr Al-Wakidi dan perang Bani Sulaim yang kedua itu terjadi beberapa bulan setelahnya di bulan Jumadil awal Jumadil ula tahun tiga hijri tahun tiga hijri kata imu Al-Wakidi semangkutnya Nabi Sulaim Bani Sulaim di Buhron di Jumadil ula dan perangnya tidak jauh karena terjadi di di utara Madinah jadi perang kadang ke arah Najat kadang ke arah utara Madinah kalau ke selatan ya tentu langsung ke Mekah cukup jarang kecuali kalau suku-suku yang pro-koraish ini suku-suku yang kadang tidak jelas sikapnya terhadap koraish tapi pastinya memusuhi Islam sang-sang nanti lama-lama suku-suku kecil ini akan berkoalisi nanti kita kenal prak-ahzab atau nanti mereka akan tidak ikut masuk pasukan koalisi tapi menunjukkan pro lama-lama nanti akan terkualalisasi ada suku-suku pro-Madinah ada suku-suku pro-Mekah dan itu kita bisa lihat nanti di perjanjian Budi Biyah tahun ke-6 Hijri ya karena di antara klausul perjanjian Budi Biyah adalah juga mengikat suku-suku sekitar mereka pro-Mekah atau pro-Madinah atau pro-Mekah seperti itu tapi awal-awalnya masih terpencar-pencar masih suku-suku ya sepura di seperti itu belum menyatu dalam pasukan azab nanti tahun 4 pasukan azab dan belum menyatu jadi secara politik berpihak pada salah satunya di nanti tahun ke-6 jelang tahun ke-6 Hijri ya dan ini bagian dari pengaruh baik Islam pengaruh baik dari sisi apa Islam menyatukan tidak hanya umatnya tapi juga musuh gitu ya tadinya bangsa Arab terpencar-pencar terpisah-pisah saya sudah sebutkan jangankan Arab Quraish sendiri saja itu enggak ada pemimpin itu enggak makanya sering terjadi perang antar sama orang Arab sering kita ingat Nabi ketika kecil ada perang Al-Fijar Harul-Fijar belum lagi perang Quraish dengan orang-orang di luar Mekah bangsa sama Quraish sendiri pengkar tapi yang terhikmah ada Nabi adalah menyatukan mereka meskipun disatukan dalam kejahatan tapi pada akhirnya menyatukan nanti dan lebih mudah ketika satu bersatu dalam kejahatan kemudian diislamkan saya dikalahkan bergabung pada Islam dan betul dengan demikian akhirnya bangsa Arab benar-benar bersatu dan umat di dunia menyatukan dan memang Tauhid diantara makna Tauhid secara bahasa tidak hanya mengesahkan menunggalkan tapi juga menyatukan Tauhid ini pelajaran hikmah dari banyak perang apa sih perang kecil-kecil perang sawit perang korok perang agar kita paham bahwa demikianlah sunatullah terjadi sampai hari ini hari ini tadinya negara-negara barat lengkar satu sama lain perang dunia satu perang dunia dua perang dunia dua itu apaan kalau bukan perang antar negara barat perang dunia satu khilaf Osmani ikut serta tapi diseret sebetulnya sama Jerman tapi terlepas dari kelewatman negara-negara lain itu negara-negara barat sendiri hari ini mereka bersatu sebelumnya bersatu dulu lawan Soviet perang dingin kopor namun-amun bersatu melawan satu musuh baru yang mereka musuh lama pengulangan dari perang salib walaupun kita tidak begitu setuju dengan perkataan Samuel Huntington tentang class of civilization kita tidak setuju perang antar barat dan Islam tidak karena pada akhirnya yang perang bukan barat dan Islam Islam dan selain Islam itu pun pada akhirnya mungkin agak panjang bahasannya artinya pada akhirnya adalah bahwa tidak betul memblokkan barat on Islam jangan terlalu percaya dengan teorinya class of civilization Samuel Huntington karena itu pada akhirnya diperalat banyak politisi barat untuk mendukung penyerangan ke negara-negara Islam tidak benar Islam tidak anti-barat sebagaimana kata Buya Nasir Islam bukan masalahnya bukan masalah buat Islam barat atau yang masalah itu benar atau tidak Allah itu beberapa rungan ya terkini kemudian kita masuk ke kasus lain dunia lain yaitu dunia pernikahan dimana Uthman bin Affan setelah kemarin meninggal istrinya siapa istri beliau yang meninggal pasca purang pasca perang badan tapi nyampe purang badan pulang purang badan meninggal istrinya Uthman siapa Rukhaya 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 Raudiallahu Anha meninggal itu istrinya Uthman berarti ingat Rukhaya meninggal tahun berapa berarti tahun 2 tahun 2 Hijri karena bulan bulan Ramaphat bulan Ramaphat karena purang badan 17 Ramaphat kata Ibn Sa'ad dalam Kabupat Kubro sebentar ok jadi Rukhaya itu hijrah hijrah ke Habasya Masya Allah ikut hijrah sama Uthman bin Affan ke Habasya luar biasa pada anak Nabi dan Uthman orang kaya dilindungi Bani Abdusyams tapi tetap karena hijrah ke Habasya ini juga teman-teman penting dan sebelum saya singgung dulu hijrah ke Habasya itu sebetulnya bukan sekadar kabur bahkan kurang nampak kaburnya karena kalau kabur ya kabur harusnya Bilal dong itu pelengkampung Bilal Bilal gak ikut hijrah ke Habasya jadi kita singgung Amar gak ikut hijrah ke Habasya ada khilaf memang tapi yang benar tidak ikut yang hijrah ke Habasya kita sudah list nama-namanya tokoh-tokoh setiap kabilah bahkan ada orang-orang kaya seperti Abdurman bin Auf Uthman bin Affan bahkan ada keluarga Nabi anak Nabi rupanya Ja'afar bin Abi Talib jadi kata para ulama pada akhir hijrah ke Habasya ada muatan juga menjalin kekuatan diplomasi dengan orang-orang Nasrani pada akhirnya Nasrani setidaknya terdekat terhadap Islam saat itu atau kata Allah di akhir yang ke-6 la tajidanna asyaddanna si'adawad liladhina amanu lihuda waladhina asyarku wa la tajidanna akrabahum mawaddat liladhina amanu ladhina kalu ina nasrat kata Allah sebenarnya kalian akan jumpa orang yang paling keras permusuhan pada kalian adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin yang non-ahli kitab dalam hal ini kurayis dan sejenis wa la tajidanna akrabahum mawaddat dan akan kami kalian jumpa yang paling dekat cintanya kepada orang Islam adalah adalah orang-orang yang mengatakan kami Nasrani nah ini memang ayat ini dipersiliskan ulama ya apakah terus berlaku apakah kaedah umum tapi setidaknya di zaman Nabi s.a.w. itu kenyataan itu kenyataan dan banyak contoh kasusnya seperti Nabi Bahagia Romawi menang lawan Persia ya sedih Romawi kalah lawan Persia sebelumnya 9 tahun sebelumnya nah itu kisah perang-perang besar dan seterusnya maka Nabi menjalin kedekatan dengan dan juga berdawah sekaligus berdawah ke kemana? ke Habasya saat itu sebagian negara besar terdekat negara besar terdekat waktu itu Habasya nah Ruqai dan Uthman kemudian balik dan seterusnya kita hijrah ke Madinah nah akhirnya Ruqai meninggang karena sakit dan Uthman bin Affan yang merawatnya makanya Uthman tidak ikut perang padara kata Ibn Sa'ad ketika Rupaya wafat maka Uthman bin Affan kemudian menikahi putih Rasul s.a.wakarat Bikron dan Allah tapi pada akhirnya Bikron maka ada khilaf ulama beda pendapat dan ini tidak disinggung oleh imam Al-Qadim Abil Izz Al-Hanaf dan saya berusaha kalau tidak disinggung tidak saya adalah berdalam soalnya saya berusaha tapi intinya ulama beda pendapat apakah umu Qulthim dan Ruqai ini sempat menikah dengan anak-anaknya Abu Lahab atau karena memang ada riwayat Abu Lahab tadinya menikahkan anak-anak laki-lakinya dengan dua putih Rasul jadi dua sama dua anaknya Abu Lahab dua anaknya Rasul menikah kemudian karena Rasul mendawakan Islam sama Abu Lahab dicerai suruh cerai tapi tetap pada akhirnya mereka kemungkinan besar andai itu benar terjadi penikahan tersebut tapi tetap tidak tinggal seru penting ya tetap apa tidak terjadi tinggal seru sehingga benar-benar memang pada akhirnya Rokoya dan Umukul baru real berumah tangga itu dengan Usman ada pun dengan anak-anaknya Abu Lahab maka gak sampai tinggal serumah kalau memang itu benar-benar pernikahan hanya sekadar pernikahan karena pada akhirnya Abu Lahab mau nyuruh cerai-cerai itu apaan jadi awalnya nikah kemudian ya angkat gitu ya tapi kemudian Nabi mendawakan Islam Abu Lahab gak suka cerai maka Umukul tetap mau gini penikahan pertama atau penikahan kedua tetap beliau belum pernah tinggal serumah dengan laki-laki ya maksudnya bersuami gitu tinggal dengan suami dan kejadian penikahannya bulan Robil Awal tahun 3 Hijri Robil Awal tapi baru tinggal tinggal baru di serumah di bulan Jumadil Akhir kira-kira satu setengah bulan setelah dan terus tinggal sampai meninggal Umukul Thum nanti kita ceritakan meninggalnya kalau sudah tiba waktunya kemudian dia tidak melahirkan satu peran ada pun penikahan Uthman dengan Rukoy maka melahirkan Abdullah kemudian melahirkan satu anak lagi yang didiskusikan para sejarawan nanti insya Allah agak-agak akhir saya akan singgung cucu-cucu Rasul kan sudah kita singgung rinci ya tentang anak-anak Rasul kemudian nanti ada list istri Rasul kemudian ada list cucu-cucu Rasul tapi intinya dengan Umukul Thum Uthman tidak dapat anak Uthman dapat anak dari Rukoy tapi itu juga meninggal namanya Abdullah meninggal di Habasya Abdullah nanti Umukul Thum meninggal di tahun 9 oleh Imam Mbak Bila istri disinggung di Matan tapi ya kalau kita mau ngumpulin masa semua anak disebut meninggalnya tapi Umukul Thum enggak iya iya tahun 9 nah Rasul kemudian pas meninggal Umukul Thum bilang andai anak saya ada 10 senikain Uthman atau Masya Allah Uthman enak jadi mantunya Rasul Nah ada pun kemudian 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 Nabi menikahi Hafsah nikah Hafsah di tahun 3 nah tadi ya Hafsah itu sudah nikah dengan suami yang khusus juga namanya Khunais bin Hudhafah tapi suaminya meninggal saat orang badar Maka disini disebutkan halam mata ayamat ketika Hafsah jadi menjanda suaminya meninggal terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 dan berangkut banyak pelajarannya jam terpajar yang penting adalah pentingnya mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam hal-hal yang kita sangka itu enggak penting tat perhatikan para sahabat itu menyampaikan ketika turun udah kan udah menang lupa buat nabi itu bener-bener strik jangan turun sampai aku bilang turun mereka turun ini sendiri kita hari ini sering seperti itu terhadap hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sunnah dia meramehkan kemudian perangkut juga pelajarannya adalah bahwa orang Islam benar-benar ya berada kebenaran tidak selalu menang tidak selalu menang ini enggak benar menjadikan kemenangan dan tekalan sebagai patokan kebenaran agama seperti orang mungkin bilang hari ini kalau Islam benar kenapa Islam terbelakang kalau Islam benar kenapa kalah waktu orang Israel tahun 6-7 kalau Islam enggak gitu enggak gitu ya enggak gitu kita lihat perangkut memang Allah subhanahu wa tilkal ayam Allah nudawidu habainan nas itulah kemenangan hari-hari kami pergelirkan diantara manusia atau imam ibn abil iz lagi wal khomru hurimat siyaqinan fasma'an hadawafi ha wulidas sibtul hasad Khomer itu kemudian diharamkan di tahun 3 Hijri ya setelah perangkut dan juga selesai kalau untuk penentuan tahun-tahun pencariatan sesuatu ya itu jauh lebih percaya pada imam benar-benar punya perhatian khusus terhadap isu-isu ini beliau di buku fikih, beliau rawadu talibin sering, di ilma jemua sering ini diwajibkan tahun segini, ini diharamkan tahun segini Masya Allah ya Allah Nah Khomer diharamkan di tahun 3 Hijri berarti sebelumnya gimana? Sebelumnya tidak diharamkan dan diharamkannya secara bertahap ada empat ayat tentang ini, yang pertama di surat An-Nahl Surat An-Nahl adalah surat makiyah Allah firman kan Wa min thamarati al-nakhili wal-a'nabi tattakhiduna min musakeran wa rizqan hasana Wa min thamarati al-nakhili wal-a'nabi tattakhiduna min musakeran yang kalian membuat dengan dua ini kurma dan anggur saqarah, minuman mabukan wa rizqan hasana dan rezeki yang baik Sungguh yang berdua demikian itu ada tanda bagi orang yang berapa Kata perulama ayat ini memang menyebutkan minuman mabukan masih konteks enikmat karena surat An-Nahl, surat 16 itu nama lainnya surat apa? ada yang tau gak? apa nama lain surat An-Nahl? apa nama lain surat An-Nahl? surat An-Niam surat apa? surat An-Niam oke, saya ingat punya kebiasaan yang tidak saya anggap kebiasaan sendiri saya kalau sudah menikmat luar biasa itu saya baca surat An-Nahl tapi ini, ya selain bersyukur dan suju syukur dan surat An-Nahl tapi, ya saya baca surat An-Nahl ini bukan sunnah ya, tapi maksudnya saya suka yang merwajah dan lebih berkesan ketika merwajah surat An-Nahl itu langsung ketika dapat nikmat surat An-Niam soalnya di pada dalamnya betul banyak ayat tentang nikmat kathalika yutim muni'a'matahu alayikum la'allakum tuslimun contoh ayat powerful sekali kathalika yutim muni'a'matahu alayikum la'allakum tuslimun demikian Allah sempurna akan nikmatnya bagi kalian agar kalian tutup patuh dan seterusnya banyak Allah sebutkan itu di antara list nikmat-nikmat surat An-Nahl termasuk Sakharon ini memang konteksnya masih mubah tidak haram kata Aisyah Rudwan kalau awal-awal Islam Nabi udah bilang Khomr haram orang nggak akan nikmat Khomr atau mungkin nggak akan masuk Islam jadi itu bentuk bertahap dalam mengingkari kebukan dan bertahap dalam pencariatan tapi di ayat itu tetap kata para ulama ada isyarat dua tentang bahwa Khomr itu nggak bagus dan suatu hari akan diharamkan itu apa yang pertama Allah memisahkan antara Rizqon Hasanan dan Sakharon Allah bilang Sakharon wa Rizqon Hasanan minuman mamah bukan dan rezeki yang baik kalau mamah kita kalau kita belajar bahasa Arab Al-Adfu Yaktadil Mugwayar itu masalnya ya ketika mengatakan ini dan itu berarti itu dua hal yang berbeda kalau sama ya ngapain pakai dan Al-Adfu Yaktadil Mugwayar maka berarti beda antara rezeki yang baik dan Khomr berarti Khomr minuman mamah bukan rezeki yang Hasanan oke isyarat kedua adalah Allah bilang di akhir ayat sungguh pada demikian ada ayat ada tanda bagi orang yang berakal kita semua tahu Khomr non muslim pun tahu itu mengganggu akak jadi seharusnya orang ya mikir ketika dengar edit kemudian ayat kedua tentang Khomr adalah surat Al-Baqor Surat Al-Baqor Allah bilang yaitu kata Allah mereka bertanya tentang Khomr dan Judit katakanlah di dalamnya ada dosa besar dan kemanfaatan manfaat dan manfaat-manfaat bagi manusia wa ismu huma akbaru min naf'i hima dan dosanya ismu huma lebih besar daripada manfaat di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga ngasih kode lebih keras kodenya daripada yang sebelumnya itu Allah bilang bahwa di dalamnya ada dosa dan ada manfaat dosanya lebih daripada manfaat memang belum haram tapi sudah kode besar itu ya kemudian ayat ketiga di surat An-Nisa Allah Ya Yolai Dina Manu La taqwa wa ta'ala ta'wa antu sukahro jangan dekati sholat sementara kalian mabuk jadi kalau mau sholat waktu sholat tiba jangan mabuk akhirnya para sahabat waktu itu memindahkan jadwal mabuk-mabuk mereka jadwal minum mereka dari pada maghrib habis makan malam menjadi pada isya tadinya habis makan malam makan malam maghrib itu mereka minum-minum kelas masih belum haram jangan negatif masih belum haram boleh tapi turun ayat tersebut maka mereka kemudian tidak lagi minum habis maghrib tapi minumnya habis isya karena jarak antara isya dan semula pada isya efeknya hilang lah atau jadi ringan tapi habis maghrib tadinya tuh bahaya akhirnya isya mabuk dan ada kisah kemudian baru turun ayat yang keempat dan terakhir surat 5 ayat 90 surat al-ma'idah Allah firmankan ya yowladina menu' innam al-khamru ma'isul wa'al-asawbu al-azlamu rijasun min'amali syed walau'al-al-al-al-'isul bahwa sunyak homar belabla judi dan urinasi penyambang panah adalah perbuatan genji termasuk amalannya setan jauhilah agar kalian berhenti nah itu di haramkan di tahun ke-3 Hijri di bulan ini juga atau di tahun 3 juga lahir Al-Hasan lahir Al-Hasan lahir di pertengahan bulan Ramadan lebih dulu Hassan lahir daripada Khomr diharamkan dan Khomr diharamkan setelah Uhud Uhud bulan Syawad Al-Hasan bin Ali lahir di bulan Ramadan kata Ibn Abdul Bar saya bawa kata-kata beliau karena ada kata-kata ini sebenarnya ini ada di topokat kubur di insya Allah Mungkin ulama hadith terbesar yang pernah ada di Spanyol adalah Ibn Abdul Bar barangkali banyak sekali alih hadith dari Spanyol tapi ngalahin Ibn Abdul Bar siapa? Makhl Baru dan beliau juga mahir dalam fikih ya terjukan terbesar fikih komparasi khilaf Ali dalam Al-Hasan bin Ali Al-Hasan bin Ali maka ketika beliau bilang ada asah umatnya Fidalika insya Allah nah itu jaminan kebetulah ini yang paling kuat yaitu lahirnya kapan bulan Ramadan tahun 3 misalnya terus kemudian meakikahkan cukur rambutnya cepat bahis sunnah sunnah kelahiran selesai tahun ketiga kita masuk tahun keempat di tahun keempat ada perang Bani Nadir Bani Nadir ini Bani yang agamanya apa dominannya Bani Nadir agamanya apa Yahudi Yahudi ada berapa kabilah Yahudi di Madinah ada berapa ada berapa kabilah 3 nggak salah 3 banyak tapi yang besar 3 banyak emang tadinya saya juga dulu kecil yang kaya 3 emang gampang sih tapi setelah saya agak-gerian dikit baca setiap agama nah jelas-jelas nyebutin kabilah Yahudi sabret banyak ini nggak cuma 3 tapi memang yang besar 3 apa yang 3 yang besar itu yang pertama Bani Naldir 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 satu lagi Koynuko urut dari yang pertama diusir Koynuko Bani apa Bani Koynuko yang kedua Bani Naldir Bani Koynuko kapan diusir tahun keberapa Ayo Ayo udah pernah Rupiah 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 awal tahun oke kalau Bani Koynuko masih inget nggak apa peristu yang benar-benar menjadi sebab setelah itu kejadian apa masih inget nggak menjahati akhwat ngejahat peleceh antara akhwat di pasar Bani Koynuko hadapan Bani Naldir maka teristimewa menjadi pengkhianatan mereka itu udah panjang cuma yang jadi titik pemantik utamanya itu apa Bani Naldir bernih tau nggak itu Nabi S.A.W. diundang sama mereka sesuatu ada satu keperluan tapi Nabi lagi duduk kemudian ada orang dari atas mau menimpakan benda gede mau membunuh Nabi tapi Allah selamatkan Nabi Allah kasih tau Nabi Nabi pindah tempat tapi berhasil dibuktikan oleh Nabi dan para sahabat bahwa memang Bani Nabi mengundang tujuan yang ingin membunuh dan ini pengkhianatan pengkhianatan politik maka mereka layak mendapatkan hukuman walaupun belum terjadi pembunuhan tapi ada perencanaan dan sudah ada usaha mau jatuhin udah di atas tinggal jatuhin tapi Nabi keburu-kabur maka para sahabat mengepung Bani Naudir di bulan Robi'l awal dan mereka kemudian menyerah sebagiannya ada hijab ada hijab ke kohai berkutara lanjut Zainab binti Khuzayma istri yang istri yang nabi tadi istri yang nabi keberapa berarti Zainab binti istri yang nabi keberapa lima siapa aja Khadijah eh enam ya Khadijah Saudah Khadijah Saudah Turut Khadijah tadi itu sebelum Zainab ya Hafsah Hafsah binti Khobar binti Khobar yang kelima yang kelima tapi karena kalau dia ada meninyal duluan maka sebenarnya nabi sebelumnya empat waktu itu oke dan masing-masing di rumah di sekitaran Majid Nabawi agar mudah-mudahan gak inget ya jadi nabi bikin rumah di sekitar Majid Nabawi Zainab binti Khusim wafat di bulan rubin akhir tahun 4 cuma 8 bulan sama nabi sallallahu alaihi dan dia wafat di usia berapa dari 30 tahun rojil lu'an nabi sallallahu alaihi kemudian menikah lagi dengan umu salamah umu salamah istri istrinya siapa abu salamah abu salamah ini abu salamah masya Allah abu salamah wafat ya maka dan keduanya hijrah hijrah kemana ke habasyah masya Allah dan nanti kami ninggal abu salamah terus umu salamah curhat ya artinya mengadu sedih nabi kemudian menghibur karena nabi datang ke melayatnya nabi mendoakan mensolati kata umu salamah nah umu salam sedih maka nabi sallallahu alaihi salam kemudian ajarkan doa pada umu salamah doanya apa ada yang tahu doanya apa doa yang nabi ajarkan ke umu salamah untuk meringankan kesulitannya meringankan kesedihan selamat menikmati umu salamah hafalkan doa tersebut ya tapi di dalam hati beliau bertanya-tanya siapa gerangan lebih baik daripada abu salamah aku abu salamah abu salamah abu salamah abu salamah ini dulu masuk islamnya itu maharnya islam mahar islam abu salamah gak mau nikah sama abu salamah sampai masuk islam dulu abu salamah masuk islam nikahnya dan jadi muslim yang luar biasa abu salamah luar biasa luar biasa meninggal abu salamah abu salamah siapa lebih baik daripada abu salamah malah sebelum abu salamah meninggal sebetulnya abu salamah sudah dipesan sudah bilang abu salamah abu salamah aku tidak akan menikah sepeninggalmu aku ingin bersama kamu abu salamah enggak jangan gitu asya Allah nah abu salamah meninggal abu salamah baca dua tadi sembari dalam hati yang tadi tapi kemudian akhirnya rasul selesai menikahi abu salamah tadi kisahnya begini umus abu salamah meninggal di bulan jumadil akhir tahun 4 oke maka kemudian umus salamah berindah ya berindah sampai bulan syawal coba hitung bantu saya hitung jumadil akhir syawal berapa bulan jumadil akhir bulan keberapa ke ayo bulan 6 kenal oke syawal bulan ke 10 oke berarti kemungkinan sudah ya wajib kenapa sudah idahnya sudah jadi apa jadi 4 bulan 10 hari kemungkinan kemungkinan besar Allah karena ini hari-hari terakhir hari-hari terakhir bulan syawal jadi kalau itu di awal bulan jumadil akhir dapat ya 4 bulan 10 hari berarti sudah tentu bisa perhatikan bisa tebak berarti kira-kira ayat atau penasahan itu terjadi di tahun berapa berarti antara tahun 3 dan tahun 4 gitu atau di awal tahun 4 ini kayak gini cara melacak pencariatan dengan dilihat riwayat-riwayat jadi jangan remeh kan kerjaan perulama mereka gak asal ngomong sejarah islam tuh gak asal ngomong khayalan seperti sejarah beberapa orang kadangnya cuma gak pakai sanat orang islam sejarahnya pakai sanat pakai hitungan tahun dan saya papatkan angka nih ulama papatkan angka itu kadang riwayatnya jadi beberapa riwayat dan kemudian timbang mana lebih kuat timbang mana lebih sesuai kronologinya banyak jadi kerja-kerja besar ahli sejarah projelwano orang yang ngomong nah umus alamah ini kayak nabi selalu umus alamah sebenarnya pernikahannya seru dan dia sebenarnya sempat mengolak ketika datang utusan rasul kepada umus alamah umus alamah bilang saya nih udah punya anak banyak dan saya tukang semburu umus alamah mengajukan keberatan dengan dua alasan yang pertama saya punya banyak anak dan saya apa semburu langsung anak dari babus alamah di antara umar bin abis alamah kata abis alamah ada pun anak banyak maka Allah akan bantu ada pun ya ada pun semburu maka Allah akan hilang atau Allah akan keredar umus alamah nanti terkenal nanti akan beberapa kisah mungkin pertemuan depan-depan ya insya Allah umus alamah itu istri nabi yang paling wise paling bijak umus alamah paling dewasa gak seru umur tapi secara sikap kok ditokohkan di kalangan istri nabi itu umus alamah ditokoh penjeluar usia beliau saat dilikahi rasulullah ada 29 tahun 29 tahun dan ini hitungannya didapat dari menghitung tahun wafatnya dan usia saat wafat karena saat beliau wafat tahun 59 hijri ya ya priwet imun saat dan usianya saat itu adalah 84 tahun 59 84 hitung-hitung penikah 29 sebentar benar ya saya selalu punya tulisan khusus usia-usia penikahan ini selama 29 tahun rojualuan oke nanti kalau selesai saya bagikan tulisannya cuma belum karena saya lagi memperpanjang pembahasan tentang membantah orang liberal soalan umur raisya tapi sisanya selain itu saya sudah selesai ya belum soal perang badar almawidi apa nih perang badar almawidi itu perang badar ketiga jadi mereka orang koreksi nantang lagi perang perang depan perang lagi kemudian perang hondak tahun 4 daliannya perang hondak tahun 4 kata ibu abdulih juga wafihima khulfun oke cukup barangkali nanti insya Allah kita lanjut di perang hondak ya perang hondak banyak cerita penting mungkin saya siku agak lebih dalam soal di perang hondak wallah insya Allah ada pertanyaan silahkan oke di antara dari isi rasul siapa yang paling dicintai dan siapa yang terjadi paling tinggi paling dicintai jelas saat zaman khodijah khodijah ya setelah itu maka aisyah paling dicintai tapi tetap kecintaan nabi terhadap khodijah jauh lebih besar terbukti nabi sering singgung khodijah depan aisyah bahkan aisyah ketika lantuan kutip ya menunjukkan dirinya lebih hebat dari khodijah nabi tampik nabi nabi bantah nabi kutip nabi waka inna hakanas wakanas wakanal ibin hawalat nabi sebut inna hawalas dia begini dia begini wakanal ibin hawalat jadi tetap total semua khodijah tapi saat berjawab setelahnya di masa-masa madina aisyah bercentai dan itu disepakati dan nabi pernah jawab eksplisit ditanya siapa ya siapa yang paling kau cintai kata amar bin as nanya ke nabi kata rasulullah abu akar yang paling cintai kata amar bin as terus siapa lagi kata rasul anaknya aisyah dan juga para sahabat kalau mau ngasih hadiah ke nabi ngasih ada misalnya datang bawa kalau kita jaman sekarang datang bawa semur datang bawa pagi misalnya kalian masih suka gak sih bagi-bagi makanan tetangga atau tetangga ngasih makan ke kalian masih gak sih masih ada budaya gitu gak di kota-kota kalian kamu udah gak ada masih ya nah sahabat-sahabat kalau mau ngasih ke nabi kasih makanan siapa itu cari hari aisyah cari hari aisyah kapan nabi di aisyah karena nabi kan sehari di rumah kan rumahnya banyak tuh sekitar nabi ganti ganti geser-geser aja sehari malam ini di rumah aisyah malam besok di rumah abis aisyah abis aisyah sebelumnya di rumah saudah gitu geser-geser aja sahabat kalau mau ngasih dia cari-cari kapan ngitung mereka ngitung rumah kerang ngitung-giliran kak kasih karena kenapa kata mereka pahaman mereka ya karena aisyah paling mencintai nabi dan ngasih kepada nabi di saat nabi sama nabi nabi semutnya sedang tinggi dan juga aisyah akan senang bahagia dan membahagiakan sosok yang nabi cintai kan lebih besar pahalanya sampai pada protes istri nah yang mewakili protes itu umu salamah agar tahu ya tadi saya bilang umu salamah itu sangat dihormati di semua istri nabi yang mewakili protes ke nabi adalah yang terkut dia bukan protes ya mengajukan curhat curhat adalah umu salamah oke apa saja gelar balistin nabi aduh saya enggak belum kumpulin semua oke ada yang ada yang ada yang jafar menurut oleh pimpinan rombongan hijrah abah syah kedua jafar kedua ada pun hijrah abah syah pertama pimpinannya outman bin ma'un saya enggak tahu ini ada yang protes quiz salam di cek bang iya saya juga belum lolos editan saya kayaknya ya kemarin kalau memang keliru dikasih bodo saja yang pertama usman usman bin ma'un dari bandi jumlah silahkan ditutup mungkin sekian untuk teman hari ini kurang lebih nyamun apabila dari saya sudah ada kesalahan dalam kata-kata mau di maafkan sekian kurabimu maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati